Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan Insya Allah ada jawabannya Nah, apa kabarnya hari ini ya Semoga senantiasa dalam keadaan sewa alfiyat Dimudahkan segala urusannya Jangan lupa di tengah-tengah aktivitas kita Setelah-setelah aktivitas Jangan lupa beribadah Dan senantiasa bersikir ya teman-teman Nah, ini kalau sudah setnya seperti ini Teman-teman pasti tahu ya Kita sudah berada di episode Pilihan ya Episode-episode yang kita langkum di 15 episode sebelumnya Kita pilih Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman itu Sering Melakukan dan mungkin lupa Seperti apa solusi atau jawaban dari Permasalahan tersebut Nah Sebelum saya bacakan ya Pertanyaan yang pertama Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara cek nomor WhatsApp 08-529-667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Ya Di pertanyaan yang pertama ini Kemarin kita coba Sudah hubungi Ustadz Muslim ya Muslim-Ustadz sudah menjawab Pertanyaannya Pertanyaannya seperti ini Ustadz Bolehkah seorang istri Pergi tanpa izin suami Walaupun hanya ke warung simpang Di depan gang rumah Mari kita simak jawaban dari Ustadz Muslim Ya Mengenai tentang Keluarnya seorang istri Tanpa si izin suami Maka dikatakan secara hukum Tidak diperbolehkan Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaklah seorang wanita Tinggal di rumahnya Dan janganlah Mereka kemudian bertabaruj Berhias Seperti Sebagaimana orang-orang jahilnya berhias Menunjukkan disini Seorang wanita Tempatnya adalah di rumah Tidak boleh keluar rumah Karena apa? Karena keluarnya wanita Dari di luar rumah Maka dikatakan menjadi fitnah Menjadi fitnah bagi laki-laki Maka kata Rasulullah S.A.W. Dikatakan Tidak ada yang kutinggalkan Fitnah terbesar bagi kaum laki-laki Adalah kecuali datangnya dari wanita Menunjukkan bagaimana wanita harus dijaga Bayi auratnya Keluar dari rumahnya Maka harus dijaga Nah Apakah kemudian Seorang wanita Keluar dari rumahnya Untuk kebutuhan sehari-hari Ke pasar Belanja Dan sebagainya Apakah kemudian Harus dengan izin Setiap waktu? Tidak Maka kata para ulama Sebagian Memberikan Petawanya Dikatakan Dan beristihar Dikatakan Yang dimaksud disini Ketika tidak Masafat Tidak dalam Radius Perjalanan Yang dikatakan Musafir Seseorang yang Untuk Menutupi kebutuhan Sehari-hari Maka dikatakan Cukuplah izinnya sekali Contoh ke pasar Ketika sudah Ketika sudah diizinkan Setiap kebutuhan Apakah setiap hari Harus izin kepada suami Dikatakan Tidak Ketika misalnya Ingin melakukan Kajian Misalnya Iliman sekali saja Maka ketika diizinkan Maka berangkatlah wanita Yang ketika ada jadwalnya Jadi bukan setiap waktu Kemudian dia harus izin Itu dia Wallah Ya Syukur jazah kelahiran Ustadz Muslim Tadi sudah dijawab ya Teman-teman Nah Sebelumnya memang sudah Pernah dijawab Ustadz Muslim Namun Kita sampaikan kembali Bahwasannya Tanpa izin itu Sebenarnya Ketika seorang istri Keluar rumah Tanpa izin suami itu Tidak boleh teman-teman Karena memang Sifatnya Ya Emang harus izin lah Perempuan itu Tidak boleh berpergian Tanpa ada mahrum Nah ini pertanyaan yang karena Walaupun Cuman ke depan Simpang Simpang rumah ya Simpang depan gang Nah Kalau kegiatan itu Kayak rutinitas Tadi disampai Walaupun Muslim ya Rutinitas misalkan Belanja Simpang Ke warung depan Kalau untuk belanja Bukan untuk gosip Ya gitu kan Nah ini boleh teman-teman Gak perlu harus izin Karena itu kegiatannya Rutinitas Tapi kalau seandainya Simpangnya misalnya Rumahnya Di Apa namanya Di Simpang Limun Simpang itu Simpang Tanyum Rawa Itu kan lumayan jauh Gak ada salahnya untuk izin Ternyata belanjanya Barang teman-temannya Kemana Ini Gak ada salahnya juga Untuk izin Sebenarnya perihal izin Gak izin ini kan juga Sederhana ya teman-teman Tidak ada salahnya Untuk izin Namun kalau memang Sifatnya rutinitas Seperti yang disampaikan Oleh suat muslim tadi Tidak mengapa Karena hanya Di depan Gang rumah Atau di Simpang Gang rumah saja Seperti itu teman-teman Mohon pencerahannya Buat teman-teman Semoga terserahkan Kita nanti akan lanjutkan Di pertanyaan kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Bolehkah menikah Dengan bermegah-megahan Karena memang Punya uang lebih Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Harusat episode pilihan ya Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari ustaz muslim Terkait Apa namanya Seorang istri Yang pergi Tanpa izin Dari suami Seperti itu Buat teman-teman yang ketinggalan Nanti Bisa saksikan di youtube Salam Televisi Di segmen yang kedua Kemarin kita sudah Ngobrol dengan ustaz Zulham ya Namun sebelum saya bacakan Pertanyaannya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Nah kemarin Kita sudah hubungi Ustadz Zulham Terkait pertanyaannya Seperti ini Ustadz Bolehkah menikah Dengan bermegah-megahan Karena memang Punya uang lebih Nah Mari kita simak Jawaban dari Ustadz Tentunya ketika Anda Allah berikan Harta yang berlebih Itu merupakan Amanah dari Allah Dan Allah SWT Mengatakan tentang Rizki Dan kewajiban kita Berinfak Sebagian daripadanya Ini menunjukkan bahwa Harta yang kita miliki Ada hak orang lain Di situ Nah bagaimana Ya dengan orang yang kaya Banyak hartanya Dia juga sudah berinfak Mungkin Ya kemudian Dia ketika melakukan Sebuah acara Pesta Dia bermegah-megahan Dia bermegah-megahan Itu bagaimana hukumnya Kalau bermegah-megahan Di sini Dalam arti kata Tidak Berlebihan Yang menyanyiakan Harta Menyanyiakan Harta Maka gak masalah Contoh Dia umpamanya Membuat pesta Mengundang Sampai seribu orang Atau dua ribu orang Yang dia undang Siapa Semuanya Orang kaya Pejabat Orang miskin Dia undang semuanya Maka ini gak masalah Karena pada dasarnya Ketika kita mengundang Orang ke acara kita Kita ingin memberikan Kepada mereka makanan Memberi makanan Di antara cara Ya agama kita Perintahkan Yang agama kita Perintahkan Memberi makan Kepada orang lain Tapi yang jadi masalah Ialah kalau kita hanya Mengundang Para pejabat Ataupun orang-orang kaya Kemudian kita ingin Menampakkan Kemegahan Kekayaan kita Kemegahan Kekayaan kita Maka tentu ini gak boleh Dalam agama kita Ya kalau tadi yang pertama Silahkan Kalau bermegah-megahan Dan mereka kata Dia mengundang Banyak orang Tak memandang Kaya ataupun miskin Dia undang Ya maka gak ada masalah Tapi bermegah-megahan Dengan tujuan Berbangga-bangga Dengan harta yang dia milik Agar dipuji orang Bagaimana megahnya Acara yang dia lakukan Hingga menghamburkan uang Menghamburkan uang Sampai ratusan juta rupiah Allah SWT mengatakan Makan minumlah kalian Dan janganlah kalian Berlebih-lebihan Kesungguhnya Allah SWT Tidak menyukai orang yang Suka berlebih-lebihan Suka boros Ataupun berlebih-lebih Maka dari sini Allah SWT Sangat mencelak orang-orang Yang menghamburkan hartanya Apalagi dengan tujuan Untuk bermegah-megahan Padahal masih banyak Di antara saudara-saudara kita Kaum kerabat kita Kaum muslimin Ataupun tetangga kita Membutuhkan bantuan tangan kita Bantuan daripada Harta yang kita miliki Dan kita menghabiskan Harta tersebut Untuk hal-hal yang seperti ini Maka perlu sekali kita Di antara kita kaum muslimin Dan muslimat rahimah Memiliki sifat yang dermawan Bukan untuk dirinya sendiri Tapi juga Dia memiliki harta Yang dia berikan Dan infalkan kepada orang lain Kalau tadi dia memiliki Pesta yang begitu megah Hingga habis Hampir ratusan juta rupiah Untuk apa dia lakukan? Kalau untuk kesenangan diri Kalau untuk berbangga-bangga Ini gak dibolehkan oleh agama kita Tapi kalau tadi Kita sebutkan tujuannya Untuk mengundang banyak orang Sehingga menghabiskan uang Sampai ratusan juta rupiah Ini gak masalah Dapat pahala Di memberi makan kepada orang lain Allahu ta'ala Pernikahan kau kayak mana? Bukan kayak gitu ya Bukan untuk merendahkan orang lain Bukan untuk ria juga Dan satu hal yang paling penting adalah Ini memang kita konsep Atau menikah dengan bermegah-megahana itu Memang niatnya murni untuk berbagi Berbagi dengan para tamu Undangan Apalagi kalau sampai mengundang Orang-orang yang memang membutuhkan Makan Banyak gitu ya Maksudnya yang memang Anak nyatim Atau seperti orang-orang yang kurang mampu Kita undang Tapi itu tuh Mulia sekali teman-teman Karena memang pada hakikatnya Apa namanya Menikah itu kan memang kita Mengharapkan doa Kita juga Mengadakan walimahan Juga Untuk berbagi Dan murni untuk berbagi Bukan untuk Apa namanya Mendapatkan pujian Ria dan lain sebagainya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Dengan Ustadz Roshid ya Ustadz Roshid Jangan kemana-mana Tetap di program Al-Ustadz Apakah boleh Menggunakan bangunan wakaf Dari umat Untuk disewa kembali Namun hasil sewa tersebut Tetap untuk bangunan wakaf Itu Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Kita saat ini Sudah di episode Pilihan ya Teman-teman ya Di segmen yang ketiga ini Nanti akan saya bacakan Pertanyaan dari Ustadz Roshid Yang selama-selama kembali Sudah kita bahas Namun sebelum saya bacakan Pertanyaan tersebut Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya Kemarin kita sudah sempat Mengumpungi Ustadz Roshid Dan sudah dijawab juga Nah Pertanyaannya seperti ini Ustadz Apakah boleh Menggunakan bangunan wakaf Dari umat Untuk disewa kembali Namun hasil sewa tersebut Tetap untuk bangunan wakaf Itu Mari kita simak Penjelasan dari Ustadz Bangunan wakaf Ya Adalah Bangunan yang memang Diperuntukkan untuk wakaf Wakaf itu artinya Berhenti Kan secara bahasa Berhenti Artinya dia Diwakafkan untuk Allah Maka wakaf itu Tidak boleh dijual Tidak boleh diperjual Belikan Ya Maka Apa yang disampaikan Dalam pertanyaan tadi Apakah boleh disewakan Kalau sekedar disewakan Tidak mengapa Tidak mengapa Dan ingat Dalam hadis Dirawatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Bahwa Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Ya Itu Apa namanya ini Mengatakan Bahwa Asob itu Asobah Umar Ardun bi Khaybar Bahwa Umar bin Khattab Itu mendapatkan Sebidang tanah Di Khaybar Ya Di Khaybar Waktu itu kita tahu Bahwa ada perang Khaybar Waktu itu Dan ini adalah Kampungnya orang-orang Yahudi Lalu dikuasai oleh Kau muslimin Kan begitu Nah intinya bahwa Umar Radiyallahu ta'ala anhu Mendapatkan tanah Di Khaybar Lalu dia bertanya Kepada Nabi SAW Bagaimana dia buat tanah ini Padahal Beliau mengatakan Bahwa Itu adalah Amfasu indi Itu adalah harta Yang paling mahal bagiku Karena emang Tanahnya bagus Ya Subur dan sebagainya Maka dia bertanya Kepada Rasulullah SAW Apa yang Harus saya lakukan Maka Setelah dia meminta Penjelasan kepada Nabi SAW Rasulullah SAW Menjelaskan Wahai Umar Engkau tahan Saja Ya Apa namanya ini Tanah itu Tapi Engkau impakkan Yang namanya Hasil daripada Hasil daripada Tanah tersebut Jadi disini Umar Radiyallahu ta'ala anhu Beliau mewakafkan tanahnya Ya Sehingga ini Tidak boleh dijual Dan tidak boleh Berjual belikan Tapi hasilnya itu Untuk kebutuhan Kau muslimin Sama seperti tadi Jadi ketika ada Wakaf ya Bentuk bangunan Tanah dan sebagainya Lalu disewakan Kepada orang lain Yang Hasilnya itu Diperuntukkan Untuk wakaf itu sendiri Wakaf untuk apa Untuk kaum muslimin Atau untuk anak yatim Atau untuk apa Maka Hasil daripada Sewa-menyewa ini Diperuntukkan Kembali Tujuan awal Wakaf itu Dilakukan Intinya bahwa Tidak ada mengapa Dan kita tahu Dalam hadis Rasulullah S.A.W. bersabda Kalau Allah meninggal Seorang anak Adam Maka putuslah Semua amalnya Kecuali tiga perkara Pertama Sadaqah jariah Sedekah yang selalu Mengalir pahalanya Kemudian ada Atau Ada ilmu Yang bisa Memiliki manfaatnya Atau ada anak Salih yang selalu Mendoakan kepada Kedua orang tuanya Intinya bahwa Wakaf itu Bagian daripada Sadaqah jariah Sedekah yang selalu Mengalir pahalanya Bagi orang yang Berwakaf tersebut Maka Sekiannya bagi kita Yang barangkali Memiliki bangunan Ada ruku kita Atau ada tanah kita Sekiannya kita Wakafkan di jalan Allah SWT Untuk keperluan kaum muslimin Mudah-mudahan Pahalanya akan mengalir Meskipun kita sudah wapat Meskipun kita sudah Berada di Di liang lahan Wallahu ta'ala A'lam Iya Syekran jazakallah Khairan Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Itu penjelasan dari Ustaz Roshid tadi ya Bahwasannya Kalau memang Seandainya Kita punya Bangunan yang memang Bisa disewa kembali Atau Ya semacam itulah Dan memang Hasil sewa itu Untuk tersebut Untuk operasional gitu kan Misalnya untuk yang jaga Ada Yang jaga gedung Atau lain sebagainya Itu boleh teman-teman Gak apa-apa Asal jangan untuk Ini ya Pentingan pribadi Jadi memang Kepentingannya itu Memang untuk Apa memang Untuk dari Bangunan wakaf tersebut Untuk Yang sifatnya memang Yang Mengurus gedung itu pun Juga boleh Ya untuk Penjaganya misalnya Untuk Untuk Yang merawat Untuk kebersihan Untuk bagaimana Bangunan itu Tetap Hidup Operasional lah Intinya Betul itu teman-teman Ini boleh kan ya Semoga tercerahkan ya Buat sahabat yang bertanya Nah sahabat Pembangunan muslim Tidak terasa kita sudah Di pengujung episode Pilihan Namun Sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Agar kami bisa terus Pengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara Ciar ke nomor Whatsapp 0852 9667146 Apabila Antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan Jawaban dari Sudut penang agama Silahkan Tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruti Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Saya tutup dengan Doa kapertu majelis Walaikullahumma Bihamnikah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton